Intro Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Senang sekali saya boleh kembali menyampaikan Bapak Ibu, Saudara Saudari Di Renungan Troya edisi Kamis 9 Juni 2022 Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Untuk itu, mari bersama kita satu di dalam doa Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapak untuk pagi yang indah ini Terima kasih Tuhan atas kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hari ini Kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Tuhan tolong kami dengan puasa roh kudusmu Sehingga kami dapat memahaminya dengan baik Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa Amin Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama Terdapat di kitab Efesus 1 Ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23 Firman Tuhan berkata Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Yaitu Bapak yang mulia itu Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu Untuk mengenal dia dengan benar Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya Sesuai dengan kekuatan kuasanya Yang dikerjakannya di dalam Kristus Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah Dan penguasa Dan kekuasaan Dan kerajaan Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut Bukan hanya di dunia ini saja Melainkan juga di dunia yang akan datang Dan segala sesuatu telah diletakkannya Di bawah kaki Kristus Dan dia telah diberikannya kepada jemaat Sebagai kepala dari segala yang ada Jemaat yang adalah tubuhnya Yaitu kepenuhan dia Yang memenuhi semua dan segala sesuatu Amin firman Tuhan Bahan renungan kita hari ini Diberi judul Kenali Tuhan dengan benar Atau di dalam bahasa Toraja Disebut Kanasai Tongani Tupua Rasul Paulus Memiliki kesan tersendiri Akan iman dan kasih yang tumbuh Di dalam kehidupan jemaat Ephesus Hal inilah yang membuat Paulus membuatnya bersyukur kepada Tuhan Ia berdoa supaya Tuhan Memberikan hikmat kepada jemaat Ephesus Agar mereka memiliki pengenalan Pengenalan yang benar tentang Allah Paulus juga berdoa Agar mata hati mereka Terang di dalam memahami Kekayaan Kemuliaan yang ditentukan Allah Bagi orang-orang kudus Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya Semuanya itu dikerjakan Allah Di dalam Kristus yang telah bangkit Dan duduk di sebelah kanan Bapak di surga Dengan kebangkitan dan kenaikan Kristus Ini adalah karya Allah Dan bukti kemenangannya Atas segala kuasa yang ada di dunia Allah telah memberikan tempat yang terhormat Dan kekuasaan tertinggi kepada Kristus Sang kepala atas jemaat Yang adalah tubuhnya Allah menjamin bahwa Ia akan memimpin dan menyertai umatnya Melalui roh kudus selama-lamanya Nah Rasul Paulus menyadari Bahwa betapa pentingnya Setiap orang Kristen Untuk mengenal Tuhan dengan benar Supaya memiliki iman yang tangguh Karena dengan iman yang teguh Setiap orang Kristen Mampu melewati setiap pergumulan Dan beroleh kemenangan di dalam pertolongan Tuhan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Bapak Ibu Dengan iman yang kokoh Akan mendorong kita sebagai umat-umat Allah Menjadi saksinya Yaitu saksi yang akan berbicara Tentang kekayaan kemuliaannya Dan tentang kuasa Allah Yang telah membebaskan manusia Dari dosa dan kuasa jahat Pengenalan yang benar tentang Allah Akan melahirkan sikap Tindakan dan perbuatan hidup yang benar Dan akhirnya Setiap kita Orang Kristen Yang menjadi saksinya Akan mengharungkan Nama Allah Terpujilah Tuhan Amin Bapak Ibu Saudara-saudari yang Kekasih di dalam Tuhan Mari kita menutup Renungan kita Hari ini Dengan doa Mari kita berdoa Bapak terima kasih Untuk firman yang boleh kami baca Dan renungkan bersama pada hari ini Ajarlah kami ya Tuhan Untuk menjadi Pelaku-pelaku firman Kuasai kami dengan kuasa roh kudusmu ya Bapak Biarlah kami boleh menjadi garam dan terang Dimanapun kami berada Dan berikan kami Kekuatan dan perlindungan Di dalam menjalankan Segena kegiatan kami Pada hari ini Oh Tuhan Terimalah doa kami ini Sambut dan sempurnakan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!